Diapemirsa, Gubernur Jambil Haris menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Korpri dan Pengurus Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum atau LKBH Korpri Provinsi Jambi. Masa bakti 2024 hingga 2029. Ada pun yang dikukuhkan sebagai Ketua Umum Korpri Jambi, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, dan Ketua LKBH Korpri yakni Karo Pengadaan Barang dan Jasa, M. Aliza ini. Gubernur Jambil Haris menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Korpri dan Pengurus LKBH Korpri Provinsi Jambi, Masa bakti 2024-2029, bertempat di Polrum Gedung Mahlikai 9, Senin 11 Juni 2024. Ada pun yang dikukuhkan sebagai Ketua Umum Korpri Provinsi Jambi, yakni Sekta Provinsi Jambi Sudirman, dan Ketua LKBH Korpri Jambi yakni Karo Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu M. Aliza ini. Pada kesempatan ini, Gubernur Al-Haris mengucapkan selamat kepada pengurus yang dikukuhkan, dan berharap dapat menjalankan tugas dengan amanah, serta dapat menyusun program kerja yang dapat mengerakkan pembangunan ASN sebagai sumber daya manusia, dan berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan ASN. Menurut Al-Haris, Korpri merupakan satu-satunya organisasi yang menghimpun seluruh ASN, baik pegawai negeri sivil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Korpri sendiri memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap anggotanya. Untuk itu, Korpri diharapkan terus meningkatkan program kerja dalam memberikan perlindungan kepada anggota, serta menjadi organisasi yang terus maju dan berkembang. Selain itu, Gubernur Al-Haris berpesan agar keluarga besar Korpri Provinsi Jambi selalu tegak lurus mendukung berbagai kebijakan pemerintah dan tetap menjaga netralitas, khususnya menjelampil keadaan serentak. ASN selaku anggota Korpri memegang peranan sentral dalam menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat bangsa. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!